Diana Sears Banyak orang menganggap menggaji Ronaldo dengan 200 juta untuk pria yang mulai memasuki usia 38 tahun tersebut adalah keputusan bodoh dan tak masuk akal, namun sebaliknya, argumen tersebutlah yang menjadi sebuah omong kosong saja Ya namun faktanya mereka menggaji Ronaldo bukan hanya untuk skill, tentang trofi, atau tentang membawa Al Nasser menjadi juara Liga Arab saja akan tetapi ini adalah visi yang dimana sebelumnya Messi telah mengubah dominasi sepak bola melalui perhatian global Ya saat ini Ronaldo memiliki fans terbanyak di seluruh dunia sehingga dari hal tersebut sangat wajar sekali apabila Ronaldo selalu disorot oleh dunia yang dimana Messi pun jika pindah ke Arab tidak akan sebesar Ronaldo untuk membawa perubahan Ya mungkin saat ini Ronaldo sudah tidak memiliki skill sehebat masa mudanya dulu akan tetapi Ronaldo memiliki sorotan dari seluruh dunia yang bisa kita lihat ke belakang Ronaldo pernah membangkrutkan Coca-Cola hampir menyentuh puluhan triliun mengalihkan kompetisi terbesar piala dunia dan mengalahkan final piala dunia dengan penyambutannya di Al Nasser Apakah itu yang membuat Eropa panik? Ya pertanyaan itu tampaknya benar sekali mengingat Eropa yang mulai panik dengan hal itu semua sehingga Eropa mengusik Ronaldo dengan beberapa tindakan yang justru tidak perlu dilakukan bahkan untuk mencari perhatian dunia saja federasi-federasi sepak bola Eropa pun harus membawa nama Ronaldo yang besar agar jumlah tayangan dapat meningkat dari biasanya Ya nampaknya dengan menjatuhkan nama Ronaldo Eropa akan kembali jaya Eropa akan kembali disorot dan Eropa kembali menjadi kiblat sepak bola kembali bahkan Presiden Endorgan mengatakan bahwa karir Ronaldo hancur dikarenakan politik dimana Ronaldo terus dijatuhkan namanya agar tidak berkembang sehingga Ronaldo harus terombang ambing ke negeri Arab Federasi Eropa selalu menggunakan nama Ronaldo untuk kepentingan sendiri dan ketika Ronaldo pergi ke Eropa mereka tidak segan mengusik sang mega bintang saya sudah tidak memiliki respek kepada mereka dan saya meyakini ujar langsung Presiden Federasi Arab Ya alih-alih Ronaldo tenggelam di Asia akan tetapi semua harapan Eropa terbalik sepak bola Asia berubah menjadi sorotan seluruh dunia yang siap-siap akan menggusur sepak bola Eropa ya melihat efek Ronaldo yang besar tersebut nampaknya Liga Champions yang akan bergulir pada minggu-minggu ini akan mengalami penurunan yang drastis Terlihat dari beberapa laga-laga yang telah kita saksikan bahwa memang benar Liga Champions tidak lagi bergairah tentunya semua tersebut karena kepindahan dari sang mega bintang Ronaldo ke Arab semua mata telah tertuju pada Asia dengan bukti nyata di atas pasti Eropa akan banyak kehilangan penonton Jika hal tersebut terus terjadi maka sepak bola Asia lah yang akan menjadi magnet kiblat sepak bola seluruh dunia dan hal tersebut adalah karma bagi sepak bola Eropa karena telah membuang dan menyianyiakan sosok bintang luar biasa Goat Cristiano Ronaldo Nah setelah tahu hal tersebut bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar Jangan lupa like, subscribe, dan 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 subscribe,